Intro Ya dialog mengenai Satgas Anti Korupsi kita lanjutkan masih bersama Pak Hilman Taib dari Polri dan juga ada saat ini sudah bergabung bersama kita Direktur dari Transparansi Internasional Indonesia Ilham Sainong dan melalui sambungan telepon sudah ada pakar hukum Yenti Garnasi. Bu Yenti? Selamat pagi. Selamat pagi Bu Yenti kalau kita bicara soal Satgas Anti Korupsi yang dibentuk oleh tiga lembaga penegak hukum KPK, Polri dan juga Kejaksaan. Apa yang pertama kali ada di benak Bu Yenti Garnasi? Ya kalau ada, selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Kalau ada satu langkah ya misalnya dalam hal ini dibentuk satu Satgas itu pasti kita harus melihat latar belakang pembentukan itu apa. Kalau dalam hal korupsi, itu sekarang pemberantasan korupsi itu bukan permasalahannya di, ada korupsi yang sangat canggih yang tidak bisa diatasi sehingga memerlukan satu langkah-langkah yang istimewa ya. Seperti ini langsung ada Satgas ya. Tetapi kan sebetulnya permasalahannya kan bukan di situ. Permasalahannya korupsinya biasa-biasa saja kok kecanggih-canggih sekali juga. Anda ingin mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada kasus korupsi manapun yang sebetulnya sulit untuk ditangani oleh masing-masing lembaga? Apalagi untuk Indonesia itu masih sangat tidak-tidak terlalu canggih korupsinya gitu. Jadi apa langkah ini yang harus ditempuh gitu. Sementara juga saya berpikir... Kalau menurut Anda Bu Yenti, apa sebetulnya latar belakang dari dibentuknya Satgas ini? Ya, latar... kita melihat dan masyarakat juga melihat, media juga mengomentari. Latar belakang kan ada ketidakharmonisan di antara tiga pendegak hukum. Tapi kemudian dilakukan langkah harmonisasi, bukan langsung harmonisasi dalam artian secara teknis, juridis, kemudian mereka bergabung. Jadi Satgas itu kan ada menyulitkan untuk hukum pidana. Di satu sisi begini, kita harus melihat, kita tidak sendiri, kita tidak hanya pendegak hukum, tetapi kita akan berhadapan dengan pengacara. Nah, KPK, Polisi, dan Jaksa itu mempunyai peraturan-peraturan sendiri tentang penyidikan misalnya. Terutama KPK. Saya agak heran juga, KPK yang mempunyai kewenangan eksklusif ya, itu kok senang-senang saja mau bergabung seperti ini. Bayangan saya seperti apa ya, seperti marinir mau melawan perang, minta bantuan hansip, masak begitu. Kan enggak kan? Ini agak aneh gitu. Aneh apa ya, artinya kalau ini aneh, menurut Anda apa yang lebih, indikasi kuat apa sebetulnya yang lebih muncul dengan adanya ini? Ya, begini, kalau itu bergabung, kita kan tahu dan selama ini memang undang-undangnya ada, apalagi KPK ya. KPK itu sebagai penyidik dan penuntut, dia punya undang-undang KPK, di mana ada kewenangan-kewenangan yang tidak dimiliki oleh kejaksaan dan kepolisian. Ini kalau nanti bersatu dalam satu. Tapi yang tidak dimiliki oleh KPK adalah personil yang banyak sebetulnya kan, Bu? Itu, makanya sekarang masing-masing diperkuat, KPK kekurangan penyidik diperkuat, polisi juga diperkuat, kejaksaan diperkuat. Kita inginnya itu begitu, kita adanya lembaga KPK dulu justru untuk memperkuat kedua lembaga pada masa 2002 sebelumnya yang dirasakan. Sebagai di dalam latar belakang pembuatan undang-undangnya, kemudian di dalam penjelasan awal ya, kenapa ada KPK itu kan untuk, karena waktu itu masih lemah. Nah, sekarang di evaluasi, apakah yang kedua ini masih lemah? Kalau sudah tidak lemah ya, mungkin seperti di Hong Kong, waktu itu KPKnya turun menjadi pencegahan, harusnya seperti itu. Seperti kalau mereka belum kuat, belum kuat ya tetap ada gitu. Jadi kalau koordinasi supervisi kan pasal di undang-undang KPK sudah ada. Ini agak susah di dalam proses. Saya potong sedikit, selain di undang-undang juga ada MOU ya, Bu Yanti. Kita potong sedikit. Ini ada Mas Ilham dari TI, Mas Ilham. Dengan terbentuknya Satgas ini, apa yang terpikirkan pertama kali menurut Anda? Selamat pagi dulu buat Bu Yanti, Pak Hilman, dan semua. Ya, menurut kami di gerakan antikorupsi kayaknya momentumnya tidak tepat ya. Momentumnya tidak tepat? Mengapa ini tidak tepat? Karena dasar pembentukannya lebih dilihat, kita lihat sebagai upaya untuk mencoba mencari sinergi mungkin. Tetapi di pihak yang lain konteks sekarang ini ada kasus-kasus yang ditangani oleh KPK yang justru merupakan kasus yang berada di kepolisian. Berada maksudnya melibatkan pejabat Polri. Pejabat Polri seperti rekening gendut. Dan juga yang terakhir pertikaian terkait dengan tersangkanya waktu itu berdikunawan ya. Jadi justru kita melihat ini bisa mendistorsi upaya penegakan hukum dan upaya melawan korupsi yang sudah gencar dilakukan oleh KPK. Artinya Anda melihat bahwa Satgas Anti Korupsi ini justru akan menghambat upaya pemberantasan korupsi? Upaya mencari kerjasama itu kan bukan kali ini saja. Sebelumnya tahun 2012 pernah ada SKB ya, tiga pimpinan lembaga mengeluarkan surat keputusan bersama yang intinya mengatur bagaimana mereka bekerja, menyelesaikan kasus, kewenangan, dan seterusnya. Nah, kok bukan itu saja yang direvitalisasi dan dijalankan? Kenapa harus membuat satu terobosan yang menurut kami momentumnya tidak tepat? Nah, di lain pihak kewenangan KPK seperti yang Ibu Yenti tadi tegaskan bahwa sangat kuat dan eksklusif diberikan dan bersifat independen. Dan artinya sebetulnya tidak ada masalah bagi KPK sebetulnya untuk melakukan supervisi dan ordinasi. Untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang membutuhkan bantuan mungkin lebih kepada Polri dan Kejaksaan, itu maksudnya? Ya, salah satunya. Oke, baik. Pak Ilman, tanggapannya soal ini? Kalau kami, kami fokus ke adanya keterbatasan. Keterbatasan personil, daerah yang luas, sedemikian rupa, kasusnya yang cukup banyak. Iya kan? Dilihat dari kebersamaan pembangunan juga komunikasi. Sehingga lembaga-lembaga, ketiga lembaga ini kalau kita gabungkan menjadi suatu kekuatan. Itu bisa menutupi kekurangan masing-masing ya? Itu maksudnya? Ini maksudnya kelemahan-kelemahan dari tiga lembaga ini. Nah, kita upayakan kita bangun komunikasi, tidak ada tembok penghalang. Energi yang dibangun sekarang, energi yang luar biasa, yang dilakukan oleh pemerintah ini, ini kan luar biasa untuk mencari solusi-solusi. Tapi kalau kita melihat masing-masing, ini kepentingan-kepentingan yang seperti ini. Ini yang maksudnya, yang harus kita cegat. Daya cegatnya ini yang harus kita bangun. Jadi bukan hanya dengan momentum pendekaan hukum di bidang korupsi, daya cegatnya memberikan solusi-solusi. Bagaimana untuk mencegah? Masyarakat memahami bahwa korupsi ini tidak bisa dilakukan dari tingkat-tingkat sekolah, para... Kita bicara soal Satgas Anti Korupsi ini, ini saya tiga sekali kembali Pak Hilman, pernyataan Pak Ruki itu adalah ketika ada kasus yang objek dan subjeknya itu memang membutuhkan, apa namanya, koordinasi kerjasama dari tiga penegak hukum ini. Jadi ini adalah bersifat ad hoc per kasus sebetulnya. Benar, tapi kan dengan adanya, boleh saja apa yang saya sampaikan beliau seperti ini. Tapi kita harus lihat kasus langsung kita proses, masuk tahanan, apa semua, sampai ke panggilan. Ini kan bukan proses pembelajaran yang diberikan kepada bangsa kita. Bangsa kita memberikan proses pembelajaran untuk daya cegahnya ini. Nah, daya cegah itu ada di kepolisian, ada fungsi dimasnya, punya kekuatannya, sampai ke tingkat polsek, kita bisa masuk sampai tingkat SD, SMP, SMA, sampai ke para mahasiswa. Sehingga semuanya kekuatan, energi yang dibangun ini bukan hanya daya cegah bidang ini, tapi bukan hanya hukum, daya cegahnya yang harus kita melihat secara. Preventive-nya juga itu akan... Harus dan wajib. Oke. Harus dan wajib itu. Nah, itu ada di kita. Hmm, baik. Nah, jadi bukan hanya di bidang apa namanya, penegakan hukum anti korupsi, tapi juga KPK diharapkan juga bisa memfungsikan apa namanya, personel-personel. Oke, Mas Ilham tanggapannya sebaliknya. Ya, saya malah jadi bingung. Sekarang makin tidak jelas lingkupnya. Ya, di pernyataan yang disampaikan pada saat bersama itu adalah lingkupnya adalah kasus. Dan kasus yang dimaksud pun belum jelas di indikatornya ya, yang memang disebutkan bahwa itu kasus. Menurut Anda memang tidak ada kasus yang memerlukan koordinasi ketiga penegak hukum? Begini, KPK itu kan menangani, punya kewenangan supervisi dan koordinasi. Dia sudah banyak melakukan supervisi terhadap kasus-kasus, terutama yang terjadi di daerah dan ditangani oleh penegak hukum yang lain. Nah, menurut saya itu sudah dilakukan. Bagaimana tinggal dioptimalkan apabila ada kasus yang tidak selesai. Apa yang perlu dioptimalkan menurut Anda? Misalnya gini, ada kasus yang sudah bertahun-tahun tidak selesai ya, di kepolisian. Dan kemudian diambil alih oleh, ada yang paling nyata kemarin sebenarnya lebih kepada bagaimana konflik yang terjadi pada saat di kepolisian ya. Joko Susilo waktu itu punya kasus yang ditangani kepolisian dan kemudian juga ditangani oleh KPK. Menurut saya itu KPK yang langsung mengambil alih saja. Dan tidak ada masalah kan sebetulnya mas kemarin, KPK akhirnya menyelesaikan kasus ini. Dan kalau bicara soal kerumitan kasus, itu kan soal bagaimana kapasitas ya. Bagaimana kapasitas. Di samping otoritas, kewenangan yang luas dimiliki oleh KPK, di pihak yang lain adalah kapasitas yang diperkuat pada diri KPK. Misalnya apabila kurang, begitu kurang kepolisian. Yang perlu juga dipahami oleh Mas Ilham adalah, laporan kasus-kasus korupsi ke KPK itu sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan oleh KPK sendiri. Bukankah itu juga membutuhkan satu kerjasama dengan Polri? Betul, justru itu. KPK dengan sangat mudah, dengan kewenangannya adalah mengalihkan kepada kepolisian. Dan tidak perlu dibuat semacam seremoni sesuatu yang baru. Apalagi yang harus dibangun. Kalau dikatakan bahwa ada kerumitan kasus, malah jadi agak lucu. Justru laporan-laporan itu, justru banyak yang bersifat lebih mudah diselesaikan dan tidak harus sampai kepada KPK. Artinya dengan fungsi supervisinya, mestinya ketika terlalu banyak kasus di KPK yang tidak bisa ditangani oleh penyidik yang terbatas, itu langsung diserahkan ke Polri. Itu maksudnya. Tidak perlu ada mekanisme itu yang harusnya dibentuk. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pak Hilman, kita jelaskan sebentar.